Mars Bro, Mars Bro, mau nge doang boleh Selamat jumpa kalau di perguruan Mars Bro Game Bersama gue Mars Bro, dikasih gue Rpake Tips dan Tricks Di sekitar Nesu Kingdom, biar dulu pada Makin Pintar Guys, I go straight to the point Like always, no buzz Satu, video ini Disponsorin sama Marvel Store Dot ID, yang bentuknya Seperti ini, ya, tidak menemukan game Yang dicari, mau request game Kliknya disini, seperti ini Seperti ini, oke Marvel Store nya Lo bisa top up Top up sih, top up ya Segala jenis macam game itu ada disana Kalo gak ada, lo bisa request Dan jangan lupa pake kodenya Kalo gak salah Mars Bro Gaming, oke, thank you Marvel Store Buat supportnya Ke channel mungil kita ini Oke, dua Sponsor utama, like always, Razer Thank you juga buat lo semua Disana, di Singapore, yang Support channelnya Mars Bro Dari awal sampai sekarang Oke, gak sih Kalo kita gak pake musik Hari ini, let's go Aedes Rock guys Ada yang tau lagu ini apa? Yang tau lagu ini? Gue kasih Payung Cantik Cap Mars Bro Oke guys Kita ke layar dulu ya Nah gini Hari ini gue bahas museum Gue cuma mau wanti-wanti aja Buat lo semua, museum ini Ini Banyak yang bagus ya Setelah di upgrade begini Apalagi upgrade-upgrade level 2 nya gitu Cuman gue mau wanti-wanti Cepetnya, lo awas sama lo punya exhibit coin guys Exhibit coin lo tuh gak banyak harusnya Apalagi kalo lo Lo buka semuanya nih Yang ini nih Ini lo buka semuanya Memang kalo gak salah bisa di reclaim Salvage Bisa disini Salvage tuh bisa ya Dan lo baliknya cuman sekian gitu Jadi gak banyak Jadi lo mau persiapin Akun lo ini Buat generasi keduanya museum Jadi Saladin, GK, Alex, Konstantin, Edward sama Tommy gitu Karena gak banyak guys Kalo misalkan gue buka semuanya Satu buka itu kalo gak salah 220 Dan kalo gak salah setiap buka tuh ada naik Kalo gak salah seinget gue tuh gitu Jadi kalo misalkan kita pukul rata 220 Tambahin satu recharge Dua LC Tiga, empat Lima, enam, enam Kali 200 aja itu udah 1200 20 nya itu kan juga ngitung guys Jadi kalo 1200 aja Gue cuman nyisa tuh Sekarang Oh sorry guys Lo gak bisa liat diatas coin gue sisa berapa Karena gue masih ada sensor berhubung Tapi kan gue sudah berakhir Ya Ayo kita pindahin Kita pindahin Mana dia Nah Seberat kita pindahin guys Ya Lo bisa liat Diatas tuh gue cuman punya 1800 Kalo tadi dihitung sama-sama sama kita Kalo semua yang di layar gak kebuka ya Sudah gue buka Kalo satunya 200 exhibit coin itu 1200 Sisa gue tuh cuman berapa tuh Sisa 600 exhibit coin lagi Jadi nanti gak cukup Buat lu punya museum generasi keduanya gitu Dan lu punya ini Ya Rally coin Apakah lu mengambil rally coin Ketika event yang Event reguler lah Kalo gak salah tuh Pokoknya lu bisa tuker-tukerin Salah satunya tuh Ada rally coin Gitu Jadi Apakah lu ambil itu apa enggak Jadi Gue mau wanti-wanti Biar lu Cukup lah Gitu Ya Oke kedua Kita bahas sepertinya aja ya Museum yang gini ya Dari list semua ini Yang menurut gue Keren tuh yang mana Gitu Yang menurut gue masih Bukan keren Keren gak ada gunanya juga bercuma gitu Yang masih berfungsi Buat lu tandemin sebagai tambelan Sampai commander SOC lu tuh lengkap Oke Satu Ethel Flag Gue rasa ya Ethel Flag Troop Attack Troop Attack itu 25% Sama March Speed 15% Gue naksir Sama March Speed yang 15% Karena Nanti tuh Lu tuh ada Lu setiap bawa commander Itu tuh pasti ada satu Yang ketinggalan Bisa gak commander itu Lu pasangin sama Ethel Flag Buat nambah biar Gapnya tuh gak terlalu jauh Tau lu mau pake Ethel Flag buat nangkep Up to you Oke Berikutnya Minamoto Minamoto ini imba banget ya Lu bisa liat di channel sebelah juga Pujiannya buat Minamoto Apa Sakit lah pokoknya Dengan museum religiuan ya Metro Launch Rally Attack on level 15 Barbarian Lagi nge-Fort ya si Metro Oke Minamoto wajib naik Defense 30 Kava Tech 30 juga Cao Cao Menurut gua Cao Cao Gua gak naikin guys ya Gitu Karena Cao Cao Gua cuman pake buat Ngejar Kalo misalkan Ada Begal gitu Begal masuk ke Areal kita Gua pake Cao Cao Buat ngejar Tapi Cao Cao Juga gak terlalu Apa ya Gak tebel guys Gitu Ya karena cuman dapet Health 20% Yang Ini kalo kita liat Dinaikin Health 30 Health menjadi 30 Health 30 Sama ya Apa skill damage lah 300 gitu Menurut gua Kurang Gitu Jadi gua skip Cao Cao Buat naik Martel Martel kalo lu main Apa ya Kalo lu gak ada Garrison Lu mau pake Martel Garrison Buat nahan Yang gak seharusnya lu terima rally Gua rasa ini Boleh lu lirik ya Karena Infantry attack dari 25 Menjadi 35 Infantry health dari 5 Menjadi 10 Lumayan Ini attack ya Ngaruh lu Ke counter attack nya dia Gitu Jadi sakit Bisa lu pasangin sama Vengeance Bisa lu pasangin sama Armament Yang Kalo gak salah ada yang Increase counter attack juga Gitu Lu cari nanti Boleh lu pake gitu Cuman Martel Lu kan musti pukul Martelnya Mirip-mirip Mirip-mirip sama Harald Jadi Semua Ini Ini gua masukin ke faktor Yang lu gak bisa kontrol Gitu Kalo lu bisa kontrol Lu serang Pake pasukan lu Lu kontrol Tapi kalo lu nunggu Musuh Buat nyerang lu Kalo Martel lu gak diserang Kalo Martel Harald lu gak diserang Kalo Martel Harald lu gak diserang Kan artinya It doesn't really work Gitu Oke So that's good for thought Oke Martel Alex masih masuk Gitu Mulan Mulan kalo lu main buff Oke Troop health dari 10 menjadi 20 Dan skill damage reduction dari 10 menjadi 15 Buat gua Kalo main buff Karena main buff itu sekarang pilihannya kalo gak John warna ungu Mulan Atau gak Terajan Dari semua itu Rajanya itu mesti Terajan Karena Terajan World of Fortune men Eh Terajan ya Terajan World of Fortune World of Fortune apa MGE ya Terajan 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 World of Fortune Gitu Ya Apa Kalo lu gak ada Terajan Lu boleh main buff Mulan Gitu Jadi main stats ya Dan beda Buffet Rajen sama Buffet Mulan tuh beda Dan kalo memang lo butuh health 20% Boleh di consider, tapi kalo gue, gue skip Mulan For now, for now, for now, oke? ESG, ESG gue gak gue naikin Gitu masih relic 1, kenapa relic 1? Karena archer defense dari 10 menjadi 20, bagus Skill damage dari 3 menjadi 5, bagus Cuman gue pake ESG gue buat nge-barf doang Jadi buat pemain-pemain kayak yang main archer Sekarang kan, gue gak tau ya Dulu, sekarang tuh banyak orang yang bawa commander tuh mix troop Jadi dia bawa 2 infa, 2 kava, 1 archer 3 infa, 1 kava, 1 archer 1 infa, 3 kuda, 1 archer Jadi tuh bawanya mix Keunggulannya, lo tuh kuat Karena warnanya tiga-tiganya ada Dan ini jalan ninja yang dulu gue pake Gue kegeh kalo gue tuh maunya mix troop Tapi jalan dengan gue bermain Gue gak tahan dileletnya, ketinggalannya itu tuh gue gak tahan Jadi gue disana buat main lebih condong ke kava Yang semuanya jalan sama-sama Mundur sama-sama Bisa juga lo bawa semua infa tuh, semua archer mirip-mirip gitu ISG buat gue disana gak kepake Karena ISG mesti dipasangin kayak Edward ISG Budika ISG, Artemisia ISG Gak, Artemisia Amanitor ISG oke banget Kalo misalkan lo nanggung nih selagi ini Mungkin lo bisa coba tutmos Tutmos ISG Nah, archer attack menjadi 25% Dan archer health nambah 20% Dan ISG kan tadi berapa apa tuh Defense ya Defense kan, archer defense kan Kalo gak salah Nah, archer defense nambah tadi Berapa 15? 20? 20 gitu Tutmos ISG oke kalo lo emang Ada tutmos expertise gitu Atau gak 5511 Atau gak 51 Mos gue juga gak hafal lagi Karena gue gak mainin Anggapnya tutmos itu 551 gitu Ya, boleh gitu Tapi kalo emang lo bawa depannya kuda Baru depannya infa Lo ngumpetin ISG Tunggu dulu mendingan Kayaknya gue gak gue naikin Oke, next Mehmet Ini salah satu masuk ke jajaran komender imba Seperti Minamoto Karena healthnya 30% guys Langsung 30% Dan skill damage 10% Bisa lo pasangin sama nuker-nuker mana aja Sama XY Sama John Sama Nevsky Sama Guan Yu Sama Budika Budika pun masih masuk gitu sebenernya Buat nambah beginian Karena itu semua komender-komender yang Apa ya, bisa dibilang tuh Ditambahin health tuh makin imba Dan ditambahin skill damage 10% makin imba Mehmet wajib naik Gitu Friedrich Eh, not so much Menurut gue Walaupun ini Favorit gue Ya Kalo lo buy one Buat Apa ya Buat Buy one Di kill event Atau gak buat Begal-begal gitu Pake Friedrich enak Grup attack Nambah 40% Tinggi itu guys 40% Skill damage reduction 15% Ini skill damage reduction itu Cuman Ibarat itu Nambah ketebalan Ya, tapi di swarm lo Ya modar Fred Gak punya namanya anti swarm Oke lanjut Julius Caesar gue naikin 2 relic guys Ya, karena kayak gue bilang Ini imba banget gitu ya Julius Caesar All damage dari 10 naik ke 20 All damage Semua damage Excuse me Semua damage Dan march speed dari 10 ke 20 Berarti dia lebih cepet Daripada si Ethel Flat Ethel Flat aja cuman 15 guys Gitu Julius Caesar itu 20 Gitu Ya Ehm Dan Siapapun yang lo pasangin sama Julius Caesar relic 2 ya Itu Bakal Tanker Tebel sih menurut gue Maksudnya Tankernya begini Skillnya Skillnya Julius Caesar tuh Mainin stats Ya Oke Richard Infantry Dari Dari Entah Dari 10 March speed Infantry dari 10 Menjadi 15 Counter attack dari 3 Plus 6 Mirip-mirip martel Gitu ya Ehm Kalau lo pakein vanguard Bisa But do you really want your vanguard To be put in Richard Atau martel Gitu Mendingan lo taruh Vanguard itu Di kava Yang punya set Karena kava set itu Counter attack Tau gue begini Oke Coba sebentar Gue penasaran guys Gue penasaran Ehm Kalau misalkan Ehm Entah Lihatnya disini guys Lihatnya disini Anggep deh Forge 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 Ini milky way Bukan Ini mountain crusher Bukan Ini bukan Mana ya Set Mana ya Oh Oh gini 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 Sorry 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 Nah Begini 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 Wish Ini siege attack 14.5 March speed Wah Jadi serigala ini Oke Kalau misalkan Kava Ya lo bisa lihat disini Ya counter attack Nambah 3% Mendingan Pengeance lo taruh disini Kalau Apa namanya Ehm Infa Infa gak ada nih Counter attacknya tuh Disini gak ada Kalau set ya Group defense March speed Sama infa attack Gitu Kalau archer Tuh Juga gak ada counter attack Vengeance itu Asik sih kalo Karena gue pake gitu Jadi setnya udah ada counter attacknya Ditambah vengeance Sakit Apalagi buat my one Gitu Dipukul pun lo Ya Apa lo pukul-pukul gue Ketak counter attack Pernobis seperti itu Lanjut Ehm Cimana gitu tadi Ehm Richard Elcid Skip banget Skip banget lah inilah Elcid lah Barca Skip Charlemagne Skip Ragnar Skip Boleh lirik Intinya gini guys ya Ehm Simpen lo punya Ehm Apa Ehm Jangan sampe gak cukup Karena nanti gue Yakin gitu Apalagi anak-anak tuh Yang Main game nya udah setahun 2 tahun Pasti Alex nya udah kebuka Pasti Saladin nya udah kebuka Yang main 3 tahun Kemungkinan Genghis Khan nya udah expertise Cuman dikandangin Gak berani bawa keluar Gitu Mungkin Mungkin ya Ehm Edward Tommy Tommy juga Tommy juga di Ehm Lagi neck down Buat update patch yang ini Gitu So you wanna You wanna prepare You wanna prepare your account Ini Ini juga Dicicil ya guys ya Jangan lupa Lu dapet sih di daily Tiap hari Gitu Oke Ehm Gitu jadi dari Marsbro Apalagi Ehm Ini guys ya Marsbro di perang ini Sisa resources segini Gue bingung ini Ini mau dikemanain resources Gitu Dijual gue yakin gak laku Di Dipake Udah Perang nya udah gak ada Gitu Udah 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 2 hari lagi kelar KPK gitu KPK KPK 2 hari lagi kelar Perang udah abis Kill event Kill event Mungkin masih nyisah Mungkin masih dapet kill event Mungkin bisa dipake disana Karena Sekarang itu hari pertama Hari pertama Hari pertama Kill event kan hari Saat Saat Satu Dua Tiga Empat Lima Kelima Berarti sekarang itu Dua hari Masih mungkin keburu di Kill event Karena KPK itu Setelah time remaining nya Tutup Itu ada Masa tendang nya Tiga hari Gitu baru semuanya diusir balik pulang Tengah apaan lo disini Mari ya Oke Gitu ceritain Mars Bro semua Kalau daftar pembicaraan disini Thank you always for your support I am nothing without you Thank you Marvel store ID buat sponsornya Thank you Raza And thank you semuanya yang tulis pesan-pesan semua Love you guys Sekian lo 15 menit Perfect Mars Bro love you Mars Bro out Thank you Thank you Thank you Thank you